yang kedua sabar di pertengahan amal sabar dalam menjalani amal apa saja sabar dalam menjalani amal yang pertama Hoya dalam ketahatan kita tidak atau jangan sampai kita ini lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani amal tersebut jadi berusaha contoh sabar dalam solat kemudian juga seperti puasa dalam berpuasa menjaga sebagaimana puasa kita biar puasa kita kuasa Masya Allah tapi statusnya iklan sirup iklan makanan iklan apa semua dipajangkan ya benulis lapar benulis ini ini mohon maaf akhirnya jadi apa jadi jadi nggak sabaran betul nggak jadi tinggal sabar sabaran kita bersabar jalanin aja jangan sampai kita lalai kita fokus dalam berpuasa makanya apa nih ada satu hikmah yang bisa kita petik dari hal ini kenapa orang dalam berpuasa ketika dicajimaki dihina Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam hadith gudsi untuk dia mengatakan dengan tidak membalasnya dan mengatakan ini meru'un soy saya sedang berpuah apa ini kesombongan apa ini riak bukan ini adalah untuk menghadirkan diri kita makanya ada sebagian ulama mengatakan katakannya cukup dalam hati ada sebagian ulama mengatakan katakan walaupun dengan lisan saya sedang puasa jadi ada orang nyaci maki kita kamu begini kamu begini maaf saya puasa itu sebenarnya kata itu bukan untuk orang itu tapi untuk mengingatkan saya sedang puasa udah jangan emosi ntar dia ngegas saya lebih ngegas gitu betul nggak salah ini gambarannya supaya menyadarkan diri kita menghadirkan diri kita jangan sampai lalai dengan apa yang kita lakukan kan ada orang kalau puasa mikirin makanan mikirin makanan mikirin makanan akhirnya bener ada tukang es cendol diberhentiin kemudian makan habis makan udah habis mending ikutin nggak puasa oh iya lupa nggak habis lupa ya Hai karena lalai karena lah lalai ya memang orang makan dalam keadaan lupa kuasa tidak Yang makan dalam keadaan lupa Tidak membatalkan buah puasa Tapi lupa mungkin setengah gelas Kalau segeras lupa-lupaan Contohnya Jadi memang kita dituntut Dalam beribadah itu menghadirkan hati kita Makanya terus Jangan sampai lalai Jangan sampai lalai Kemudian yang kedua Di pertengahan amal Sabarkan juga Untuk kita jangan sampai kita malas Untuk menjalankan adab-adab dan sunnah-sunnah Dalam sholat kan banyak sunnah-sunnah Jangan ah sunnah ini malas dah Wudu dah wudu Wudu ya ada orang wudu Kan banyak sunnah-wudu banyak Karena yang wajib dalam wudu 6 Fardu wudu 6 Niat Basu wajah Basu tangan sampai siku Basu kepala Basu kaki sampai mata kaki Kemudian tertip 6 Terus yang lain kan sunnah banyak Kumur-kumur Basu hidung Keluarkan air dari hidung Kemudian lagi Basu telinga Sunnah gak? 3 kali 3 kalinya Sunnah Nah sabarkan diri kita Untuk menjalani adab-adab dan sunnah Belajar Membiasakan diri kita Oh ya wudu Ngadab qiblat Wudu Kalau bisa usahakan di tempat yang lebih rendah Supaya airnya tidak menyiprat Kemudian lagi Wudu Kita sunnah-sunnahnya tadi disebutkan Amalkan Adabnya Wudu Jangan sambil ngobrol Tadi batu cincin udah laku lagi Oh itu burung belum bunyi suaranya tuh Tukang burung sama tukang batu itu Ya ada aja yang lagi diobrolin Ada kan orang kalau lagi ngobrol Ya kalau bocah sama bocah Ya Allah Mungkin belum paham Tapi kalau yang udah dewasa nih Masya Allah udah ngaji di majlis surat Jadi kita mesti paham Adab-adabnya Nah Menjalani adab-adab dan sunnah Jangan sampai kita males Oh dingin nih Udah wudu sekali-sekali aja Berarti males nih Ya berarti males Berarti dia gak sah Sabar Perlu dengan sabar Kemudian Woyadumu ala ala adab ila akhir alamal Akhir Ila akhir Ila akhir alamal